Begitu awal, tepat saat lift mau tutup, tiba-tiba sebuah tangan masuk, inilah seorang pegawai hampir telat masuk kerja, dia baru saja masuk, lift berbunyi overload, keluhan dari banyak orang di belakangnya, Kyundo karena mau orang-orang tidak telat masuk kerja, jadi sudah mendorong keluar gadis ini, tapi Jiwan sengaja pergi keluar, aduh tindakan ini memang menyentuh hati banyak gadis. Jiwan berikan tempatnya, tapi hal yang mereka tidak tahu, itulah gadis ini, adalah leader memimpin tim pegawai baru, Seo Minji, dia melihat Jiwan masuk terlambat, dia tidak hanya tidak bersimpati, tetapi juga mengancam Jiwan secara serius, di waktu latihan, jika ada yang terlambat 3 kali, orang itu akan dibatalkan pelatihannya, maskin Jiwan, ingatlah untuk kalian nanti. Kyundo di sampingnya tidak bisa bertahan lagi, jadi dia berdiri untuk mengembalikan keadilan pada temannya, dan bahkan menkritik si leader ini karena Jiwan terlambat karena dia. Bagaimana bisa kamu lupakan semuanya begitu cepat? Minji yang terkenal di PT oleh ketegasannya. Tanpa diduga, hari ini dia telah ketemu lawannya. Minji sama sekali tidak tahu. Kyundo yang begitu sombong ini adalah putra presiden. Jadi Minji bertengkar sama dia beberapa saat. Bahkan mau mengusirnya. PT ini tidak membutuhkan yang tidak sopan. Minji baru saja mengusir Huindo. Masalah segera datang padanya. Ternyata, hari ini Presiden PT juga ikuti pertemuan pelatihan ini. Tim Lief segera berlari ke ruang pelatihan. Tapi dia tidak melihat putra presiden. Setelah bertanya, dia tahu bahwa si putra ini sudah diusir. Apakah kamu gila? Lelaki itu bahkan belum menyiapkan dirinya dengan baik untuk pelatihan ini. Apa yang harus disiapkannya? Dialah putra presiden. Ini artinya kita akan mati nih, kamu paham. Cepatlah, bahkan berlutut depannya, kamu juga harus mengembalikannya ke sini. Dengan begitu, yang di ruang ini dipaksa untuk mencari Huindo. Mereka semua mulai mencari. Sedangkan si Huindo sedang jalan-jalan dengan santai. Tiba-tiba dia melihat Minji dikritik keras. Dia memang merasa santai dan nyaman. Tapi masih belum bisa melepaskan kemarahannya. Dia telah disarankan untuk kembali oleh Jiwan. Ternyata, Minji seorang jelas antara pekerjaan dan di luar pekerjaan. Dia mengkritik Jiwan di depan semua orang. Tapi dia sudah berterima kasih kepada Jiwan atas bantuannya. Jadi Jiwan tidak membenci dia. Meskipun Huindo karena Jiwan. Jadi sudah kembali ke ruang pelatihan. Tapi sikapnya kepada Minji masih tidak baik. Minji bukan orang yang mudah diejek. Tidak peduli dia putra presiden atau cucu presiden. Minji bilang jika Huindo tidak mau menerima ilmu. Silakan keluar. Dengan begitu Huindo terus diusir keluar. Ketika presiden dan para pemimpin lain ke ruang pelatihan. Dia tidak melihat putranya. Emosi wajahnya langsung berubah. Si Timit ini nilai kementar. Dia pikir hari ini pekerjaan Minji susah dijaga. Tanpa diduga, Huindo tiba-tiba kembali. Dia berbohong bahwa dia ke toilet. Jadi sudah melewati tantangan ini. Minji juga segera menghapus rasa tidak nyaman kepada Huindo. Jangan melihat ketidakpedulian. Dan kesombongan dari si putra kaya. Ternyata dia memperlakukan sama yang dicintainya sama sekali beda. Setelah selesai pekerjaannya, dia pergi ke warung pizza. Dia atas nama yang mengembalikan hutang untuk minta nomor telepon Emosi. Emosi dengan patuh berpikir setelah dia minta nomor teleponnya. Lalu akan kirim pesan nomor rekeningnya. Tanpa diduga, Huindo menolak untuk menerika uang. Dia mau bertemu dengan Emsu bahwa mengancam Emsu. Jika Emsu tidak datang, dia akan menyuruh Jiwan mengembalikannya uang. Emsu takut kakaknya akan tahu hal ini. Jadi sudah ke tempat bertemu dengan patuh. Emsu membawa uang yang telah dia siapkan. Untuk mengembalikan lelaki yang jahat ini. Ini cukup ya, hapuskan kunjamanku. Tapi baru saja berbalik. Dia melihat mantan pacarnya yang baru putus tidak lama. Sedang bersama gadis lain. Si pacar ini pernah bilang dia mau pergi ke luar negeri. Jadi mau putus sama Emsu. Ternyata dia sudah ada pacar baru. Emsu saat ini menyadari dia telah dipipu. Ketika dia sedang patah hati. Huindo hadir. Meremas si bajingan ini. Lalu menyeretnya keluar. Emsu khawatir bahwa Huindo akan melukai para si pacar ini. Jadi bergegas keluar untuk menghalanginya. Tanpa diduga, Huindo dipukul sampai hidung berdarah. Aku belum siap nih, kenapa kamu mulai? Jika Emsu tidak datang tepat waktu. Mungkin Huindo harus merangkat ke rumahnya. Han Emsu, kamu berhubungan apa dengan pria ini? Inilah pacarku. Apakah aku tidak boleh pacaran? Huindo mendengar kata ini. Dia memang senang. Si mantan pacar belum pergi jauh. Huindo mulai berkata sombong. Aku sungguh. Lepaskan dia. Pergilah. Emsu melihat si pria yang begitu malam ini. Tidak bisa bertahan untuk tidak mengkritiknya. Tapi bagaimanapun. Pria ini meski tidak bisa bertempur. Tetap karena Emsu. Dia rela melawan si pria itu. Makasih ya. Makasih sudah meminjamkan aku uang. Huindo mendengar hal ini. Dia merasa senang sekali. Memang layak jika dipukul. Jadi dia terus memamerkan di depan Emsu. Apakah aku kelihatan tampan sekali? Katanya. Kamu mau aku menjadi pacarmu? Emsu tidak mau bilang apa. Dia mengeluarkan kaca di pasnya. Supaya Huindo bisa melihat dengan jelas mukanya sekarang. Setelah hari itu. Huindo pergi ke warung pizza semakin banyak kali. Dia mau mengembalikan gaya tampan di depan Emsu. Jadi tidak peduli apakah Emsu setuju atau tidak. Dia tetap mengajak Emsu ke taman hiburan setelah bekerja. Pertunjukan belum mulai. Huindo tiba-tiba tidak suka si suara utama. Jika dia berdiri di depan. Pasti akan mencuri perhatian Huindo. Jadi Huindo tidak banyak bicara. Dia langsung suruh pria ini geser ke sebelah. Jadi si suara utama ini harus geser di sebelah. Dengan enggan. Kemudian Emsu tiba. Pertunjukan dimulai. Huindo lebih rajin daripada waktu latihan. Dia berusaha memamerkan tampannya. Karena mau menarik perhatian Emsu. Tapi pertunjukan yang begitu alai. Emsu dicuri hatinya oleh si suara utama. Sampai saat pertunjukan berakhir. Emsu belum bisa tenang kembali. Melihat matanya begitu gairah. Huindo merasa dia sudah berhasil mencuri hati gadis ini. Tanpa diduga Emsu memuji si suara utama di depannya. Hal ini membangkitkan kecemburuan dari Huindo. Hei. Kamu suka gaya itu. Aduh memang aneh. Bagaimana bisa menyukai Yomin. Si anak kecil ini cepat pulang. Dengan begitu Emsu diusir ke rumah secara tidak masuk akar. Huindo sudah tidak mengikuti pesta yang pertama di PT. Tapi hanya diterima hasil ini. Jadi dia sungguh tidak bisa menerima. Hari berikutnya dia sudah memperkenalkan si suara utama untuk sejadis. Dan sengaja menyusun untuk mereka bertemu di warung pizza. Di depan Emsu. Terus menekankan bahwa gaya si suara utama sangat bebas. Dia selalu minta Huindo untuk memperkenalkannya wanita. Lihatlah kamu. Dia tertawa begitu bahagia nih. Saat melihat wanita dia selalu tertawa. Ketika mereka sedang berbicara. Si suara utama tiba-tiba minta maaf. Lalu dengan jujur bilang dia sama sekali tidak tahu inilah kencan buta. Waktu latihan dia tidak cukup. Bagaimana bisa mencari wanita. Lalu menyalahkan Huindo karena sudah tidak kasih tahu dia dulu. Emsu melihat pria ini. Dia lebih menyukainya melalui hal ini. Memang pria kuat dan jujur. Huindo semakin cemburu. Mereka mulai bertengkar di sana.